Pusat berlangsung ricu pada Rabu pagi. Petugas dari jurusita pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihalangi oleh sejumlah orang yang mendolak eksekusi. Asli saling dorong tidak terhindarkan dari kedua peluang pihak. Tim Kuasa Hukum tergugat sering menyayangkan adanya upaya eksekusi paksa. Lentaran ia mengklaim jika kliennya merupakan pemilik yang sah atas objek bangunan tersebut. Klien tersebut dibuktikan oleh sertifikat yang dibelinya pada tahun 2008 lalu. Klien kami, Ibu Norain Nibabajir adalah pemilik yang sah atas objek ini, memiliki bukti berupa sertifikat nomor 431 hak milik yang dibelinya sejak tahun 2008 dan tidak pernah dinyatakan batal oleh BPN, tidak pernah dinyatakan cacaduh hukum administrasi, namun oleh pengadilan dipaksa untuk dikosongkan sementara pemohon eksekusi. Teman-teman tim jurus kita mengatakan upaya pengosongan bangunan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasinya lain. Terima kasih telah menonton!